Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hadapan saya ini sudah ada produk terbaru dari Vivo Indonesia Yaitu Vivo Y20 Yang dibanderol dengan harga Rp 2.199.000 atau Rp 2.200.000 Jujur saya pribadi sangat antusias dengan si Vivo Y20 ini Karena dia desainnya lebih terbaru, lebih fresh dan beda dari biasanya Daripada penasaran, langsung saja kita unboxing Dan nilainnya tampilan box dari si Vivo Y20 dari tampak depan Dari tampak depan biasa ya, cuma ada Vivo Y20 dan dia logonya polos Dari sebelah sisi sebelah kanan juga sama, biasa Dari sisi sebelah kiri juga sama, atas Dan bawahnya ini kosong, langsung saja kita ke bagian belakang boxnya Di bagian belakang boxnya ini adalah 3 informasi nilai selling point atau nilai jual intinya Yang pertama yaitu ada baterai Rp 5000 Yang kedua yaitu ada Rp triple macro camera dan side fingerprint Atau fingerprint ada di bagian samping layar Ini juga termasuk salah satu yang pertama di Vivo Series Dan ini dari segi bawahnya juga biasa, cuma ada warna-warna saja Imei dan informasi yang tidak begitu penting Oke, langsung saja kita unboxing Bismillahirrohmanirrohim Dan inilah dia Vivo Y20 Dari segi sini, ini ada Vivo Oke, dari sini Ini isinya soft cash, jelly cash dan kartu garansi Dan di sini ada SIM injector Oke, kita sampaikan dulu saja Ini ada nomor IMEI, kita taruh sini saja dulu Set Dan ini adalah unit utamanya si Vivo Y20 Tadang Wow, ini dia warna biru Dan seperti ini untuk bentuk dan desainnya Ini sih keren sih ya Beda dari yang seri-seri Y12 Y15 Atau Y12 sih Atau Y90 Ini sih beda banget Dan tidak seperti Y30 juga Ini dia lebih terbaru, lebih keren dan lebih kece Untuk dari segi warnanya Oke, di bagian bawahnya cuma ada charger Kepala charger Dan USB Yang sudah Eh, sorry Yang masih micro USB Dan dia di sini untuk kecepatan chargernya sendiri Yaitu 5V, 2A, cuma 10W Tanduk itu dia di sini belum fast charging Oke Saya akan nyalakan dulu Untuk settingan lebih lanjutnya Ini tadi ya tampilan awal dari Vivo Y20 Vivo Y20 ini memiliki layar sebesar 6,51 inch Dengan resolusi 720 x 1600 pixel Dan resolusi layar 81,6% Dengan perbandingan 20 x 9 Sedangkan untuk dimensi keseluruhannya Untuk panjangnya dari atas sampai bawah Yaitu 164,4 mm Dan ketebalan atas dan bawahnya yaitu 76,3 mm Dan ketebalan hanya 8,4 mm Iya, cuma 8,4 mm Dan ini dia baterainya sudah 5000 mAh Dan ketebalannya tidak sampai 9 mm Cukup wow juga Selanjutnya kita akan lihat detail desain dari si Vivo Y20 ini Dari tampak sampingnya dia di sini ada 2 tombol Yang pertama itu ada tombol volume up dan down Dan di sini dia ada tombol power sekaligus si side fingerprintnya Atau sidik jari yang ada di samping Nah sedangkan dari sisi samping sebelah kiri Dia di sini cuma ada tempat SIM card Yang pasti mampu menampung 2 SIM card plus 1 memory SD Atau triple slot pastinya Iya bener dia menggunakan triple slot Dari bagian bawahnya dia di sini ada beberapa komponen Yang pertama itu ada lubang charger Sayangnya dia masih menggunakan micro USB Dan di sini ada 3 lubang speaker Dan di sini ada mikrofon Dan di sini ada jack audio 3,5 mm Yang unik dari desain Vivo Y20 ini Yaitu letak sidik jari-nya atau set fingerprint Atau fingerprint yang ada di bagian samping layar Karena biasanya kalau misalnya handphone-handphone Vivo kebanyakan itu sidik jari-nya Kebanyakan pasti di belakang Kayak Y12, Y15, Y30, Y30, Y19 Itu hampir semuanya di belakang Tapi untuk si seri Y20 ini Dia spesial ada di samping sebelah kanan Dan ini bisa dibilang cukup cepat juga Untuk responsi sidik jari-nya Kita akan coba Set, oke Sekali lagi, 1, 2, 3 Oke, sekali lagi, 1, 2, 3 Cukup cepat untuk responsi sidik jari-nya Cuma 0 persekian detik Nah, sedangkan keuntungan menggunakan sidik jari di samping sini Atau disebut set fingerprint Ketika kita menggunakan softcase itu Tampilan softcase-nya tidak akan ada gangguan di sini Untuk bolong-bolong si fingerprint-nya Jadi benar-benar lebih enak dipandang Bagian desainnya sudah selama ini Kita ke bagian performa atau dapur pacunya Vivo Y20 ini dia menggunakan RAM 3GB Dengan Intel Memory 64GB Dari total memory 64GB Kita dapat space-free-nya Cuma sekitar 50GB Dan dia di sini sudah didukung dengan Processor Snapdragon 460 Octa-Core 11nm Dan pastinya sudah Android versi 10 Dan juga basis Funtot OS 10.5 Ada yang spesial di Funtot OS 10.5 ini Salah satunya yaitu Kan biasanya kalau misalnya Vivo kita mau geser menu Itu pasti dari samping Ini dari samping bisa Tapi juga bisa dari bawah Jadi ada 2 opsi untuk geser menunya Oke selanjutnya kita ke bagian kamera Untuk kamera sendiri Vivo Y20 ini sudah memiliki 3 lensa Yaitu ada 13MP kamera utama 2MP kamera bokeh Dan 2MP lagi kamera super makro Nah sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri Yaitu dia memiliki kamera selfie sebesar 8MP Nah sedangkan untuk kebutuhan video Kamera Y20 ini mentok di ukuran 1080p dengan 30fps Dan ini dia tampilan depannya Kurang lebih kayak gini Dari kamera kelihatan ya Ini untuk tampilan kamera depannya Dan ini dia contohnya ketika di dalam studio Ini adalah perekaman video menggunakan kamera depan si Vivo Y20 Ini bagaimana teman-teman untuk hasilnya Dan ini saya akan coba buat muter-muter Oke Ini dia hasil videonya Dan ini untuk contoh hasil foto kamera belakangnya Dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang dari Vivo Y30 Hampir semua sudah kita bahas Selanjutnya kita akan cek sensor box yang ada di Vivo Y20 ini Dan ini adalah hasilnya Hampir semua sensor ada yang tidak ada Cuma sensor suhu dan sensor tekanan saja Dan tidak lupa dari semua ini Kita juga akan cek hasil suara outputnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Oke itulah tadi unboxing kita tentang si Vivo Y20 ini Bagaimana nih menurut teman-teman? Termasuk oke atau tidak dari segi desainnya? Kalau menurut saya nih ya Handphone ini pas banget buat teman-teman yang lagi nyari handphone harga 2 jutaan Tapi tidak mau dengan desain yang itu-itu saja Tidak mau dengan desain yang terlalu pasaran Maka ini bisa menjadi salah satu opsi atau alternatif Oke sekian dulu video kita kali ini Kita kentul lagi di video selanjutnya Dan nanti saya akan bikin full review tentang si Vivo Y20 ini Pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan tombol lonceng pemberitahuan Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh